Udah pertama kali masuk tempat kayak gini Namanya cuma karena penasaran aja sih Cuma kita lihat Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya JIS CIS CIS JIS CIS Oke teman-teman kali ini saya berada di suatu tempat Yap ini adalah sebuah kampus Yang infonya udah lama ya cukup lama terbang kalai Dikarenakan ini dipindahkan ke bangunan yang baru ya teman-teman Nanti kita cek aja Dan di video kali ini Kebetulan ketemu sama sosok perempuan Yang penasaran dengan tempat terbang kalai Tempat yang udah kosong Ya ini kali pertama saya bawa cewek ke tempat ini Ya pacar orang men Oke ini langsung aja ya Karena sekarang tah Udah bentar lagi mau jam 12 Waktunya perpindahan Dan dia mau masuki pertengahan malam ya teman-teman Nah ini sosok ceweknya nih Nah ini bener-bener belum kenal ya Dan baru kenal Belum ke belakang ya Kita kenal dong namanya siapa? Lita Nah namanya Lita Dari mana Lita? Saya sebenernya dari Jakarta Lagi liburan aja Ceritain dulu gimana Nah soalnya kan ini Takutnya Ada yang berpikirnya Kita udah kenal duluan Coba gimana terlihat tadi kita kenal Ya jadi Tadi itu Saya ikut teman saya Yang memang Pernah konten Dan baru dikenalin sama bang Ajis ini Nah gitu Karena ini pertama masuk ke tempat kayak gini ya Iya pertama kali banget Kenapa? Kok mau? Penasaran aja sih bang Gak tanggung jawab ya Oke deh Karena Untuk kampus yang kato aja ya Karena keburu pagi Halita juga mau cabut ke Jakarta Kita langsung cek aja Nah Ini poe kan Kalau gak nyalakan santrana Jadi gini nih Bentuk bangunannya Nah ini bangunannya Yang infonya adalah Kampus Kampus apa sih? Ilita Kalau yang saya pernah denger sih bang Bekas kampus parwisata katanya Iya Kampus Jurusan parwisata Yap Ini kosong Udah cukup lama Dikarenakannya dipindahkan Di bangunan yang baru ya Lita ya Sekolahan yang baru Oke Kita langsung Coba Ini Lita di depan dong Bawah senternya Nah ini klip pertama Nanti mau ngasih challenge gak apa ya Gak apa dong Iya Iya Nanti kita coba Si challenge Lita ini Buat Vlog Di bagian yang memang Serem di tempat ini teman-teman Karena banyak banget Pernah denger gak sih cerita Horor di tempat ini Kita Pernah taunya sih memang Apa Ya Karena udah lama kosong kan dia Jadi pernah ada yang ngeliat Atau suara-suara sesuatu gitu Katanya sih gitu Apa tuh Sesuatu apa tuh Kalau pernah ngeliat Konten yang sebelumnya ada yang Yang gak tau sih bener Apakah Kenapa tuh Penasaran pengen ikut kesini Apa Ada sosok putih Ya Ya itulah Jadi udah bisa menyebutkannya Positif aja Mudah-mudahan si kalian Oke Kita Ini perasaan tadi siang gak ditutup loh Ini aksesnya Jadi Ke ujung tadi tuh siang sempet survei Gak ditutup Sekarang ditutup pake seng Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk kita doa dulu ya Mudah-mudahan selamat Kita bisa balik lagi ke rumah nih Mudah-mudahan sih gak tertutup pintunya Pas masuk Kailitnya duluan dong Kan katanya pengen nyubahin Assalamualaikum Ini kaca bekas apa ya bang Kayaknya sih ini kaca dari atas sini nih Dari bekas jendela lantai 2 nya Tah etatah Ini kayaknya kalo ngeliat kondisinya bukan setahun 2 Tahun kosong sih ya loh ya Ya lebih sih Kayaknya sih lebih dari 5 tahun deh Kayaknya Cuman di artikel itu Disebutnya udah lama Oh gitu Gitu Gimana Ada rasa merinding kah Takut kah Ada gak Mas Situ Kan sih Mau kesana dulu Oke kita kesini dulu ya Kita di depan dong Biar tau cewek juga harus Masuk sini Jangan taunya cuman shopping Cuman belanja Ini apa nih Ruangan apaan coba Laboratorium pastry Ini kayaknya masak masak nih Pantry Kayaknya bikin cake Kayaknya Kayaknya Buat pemasaran kayak gitu Kejualan kali ya Apa perhotelan gitu ya Perhotelan ya Iya Iya situ S3 Dan Bakery Dan kebetulan itu Dulunya tuh Saya pernah kerja di ini Lita Ya Di Perusahaan Di season city Tau Nah itu Saya pernah kerja disitu Jadi safe Itu bagian luar ya Itu bagian luar ya Ini ruangan apaan Ini Kelas kayak ini Oh iya Gak ada petunjuknya Itu petapan maksudnya Kayak takutnya Tuh masalahnya di sini exit Keluar Ya keluar Coba lihat Kita duluan dong Itu udah panas banget sih bang Kayaknya Panas gerak kali Engap 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 gitu Itu kemana ya Ini Tidak ada jalan keluar Enggak ya Tidak ada jalan keluar Gimana Bapak kita balik lagi aja Balik lagi aja lah bang Ini gak ada jalan kayaknya Ya udah Lanjut kita duluan Kalau ditinggal mau enggak Jangan Nanti harus berani ya Kalau masih jalan ya Bismillah Tuh denger gak Eh Gini suara Gini suara Ngomong apaan sih Dengernya sih Ini serius loh Ini serius Lita Kalau bohong Saya bilang bohong Ini beneran Kayak gitu Kita lanjut kesini Tapi ini beneran Ini beneran Kita kesini nih Ini apa nih Yuk kita jalan coba kesana Masalahnya enak orang Ini kalau keluarganya nonton Ngomeli nih Ngapain anak gue udah masuk-masukin kesini Eh nanti gimana nanti ke luar-mu kamu lihat Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini kan Kayaknya sih ini kantin deh Oh iya kantin ya Iya kantin ya Bener kantin besok Tidak segini doang Ya mungkin apesiansi kali Eh Kapan sih yang berisik-berisik Coba aja Kaget Oh ternyata pabrik tuh Pabrik Kita kesana lihat kita udah punya cowok enggak? enggak punya enggak punya ya? berarti aman ya? aman lah nah ini enggak tahu nih apaan nih jadi pokokannya udah tinggi tinggi banget ya iya iya sih kayaknya sih kalau iya kalau dilihat dari tumbuhannya ini lebih dari 2 tahun kita 5 tahun yang intinya sih kayaknya sih belum sampai puluhan tahun ya? orang udah jadi kayak tutan ya? coba kita kesana iya? iya kita kesana kaget ini kayak mirip malah kos-kosan eh kos-kosan kayak apa sih? kelas enggak sih? iya kelas sih coba Lita naik kita cek atas deh mana? iya iya kita bagian bawah dulu deh nanti saya ngasih challenge buat Lita buat vlog ke atas yuk kita kesini dulu kita kesini dulu nanti Lita challenge di atas di situ juga ada masjid tuh coba nanti deh kita ke bawah ada masjid ya mudah-mudahan mudah-mudahan sih gak ada orai tau orai gak? apa itu? parah itu ular psikopat tau? apa tuh? psikopat itu psikopat cariut tau cariut? cariut ada kuntilanak? eh? seriusan? eh? apa sih tau dulu lagi kaset men itu? pesin kali ya? iya lapangan saya sebenarnya mau nemus ke situ Lita cuman takutnya kenapa-napa nanti saya diomil sama orang tua Lita jadi kita agak ngerai udah kita mau celan Lita aja ya gak apa-apa ya takutnya takutnya ada orang ini doang yang punya niat gak baik kadang kalau resiko pas ngexplot tuh bukan takut sama setan Lita jadi takutnya tuh ada orang gila homeless ya udah tau rasanya kayak gini ya berada di tempat kayak gini nanti biar berasa banget kita salah Lita di tempat yang berasa angker creepy banget aneh sih tuh kalau misalkan kita terusin ke sana itu kan sih terang-terang tuh tuh liat tuh itu pantulan saya kita apa gimana ya coba pantulan saya kita apa gimana ya coba nyalain senternya tuh gak ada kan gak ada gak ada mau diceknya rawa gak sih bang aku kan gak lewat gak apa-apa coba ya bener nih enggak tadi lihat cahaya kan lihat lihat cahaya bener ya nanti coba kita cek di video tuh di ujung tuh tadi ada pantulan cahaya sekarang gak ada kita matiin dong kan tadi ada cahaya kita gini juga gak ada kita ambil dari sini kan sih Lita paru deh gak ada kan gak ada ya berarti sih kayaknya bawa kan sih yaudah berarti disini ya jadi saya tunggu disini Lita nih saya tunggu disini Lita nanti bawa video apa bawa kamera ke atas vlog di atas nanti kalau ada apa-apa teriak aja oke ini kamera saya kasih Lita senter aman ya senter aman nyalain aja senternya ya bang ya senternya bawa saya tunggu disini ya oke oke bang sesungguhnya baru pertama kali nah disini ya iya bang jangan kemana-mana aja bang jangan sudah pertama kali masuk tempat kayak gini semuanya cuma karena penasaran aja sih cuma kita dari atas maaf teman-teman tadi kamera emang tiba-tiba mati jadi pas lagi penelusuran tuh sendiri emang ada apaan sih gak ada apa-apa ya kenapa lari harusnya berani ya tunggu jewek tuh harus berani terus abang sendiri gak mau lari gak apa-apa yaudahlah udah udah malam juga ya takutnya kenapa-kenapa anak orang man masalahnya dia jajok sini udah tungguin juga sama keluarganya mau cabut lagi ya Lita Lita senternya nyalain dong nanti gak keliatan kita nyungsep berdua lagi ya pokoknya saya ngucapin terima kasih deh buat Lita nih Lita punya Instagram gak biar teman-teman bisa lantep juga Instagram Lita at Lita Ramadhani L-I-T-H-A-R-A-M-A-D-H-A-N-I bukan ya Ramadhani ya Lita Ramadhani teman-teman follow juga ya nanti yang misalkan penasaran sama si Lita bisa langsung tantangin aja deh buat datang ke tempat kayak begini lagi oke saya mau kalau single Lita tunggu di depan ya oke makasih ya dia beranian men jadi cewek men gak kayak aeng lari waterpark aeng oke makasih buat teman-teman nih yang nanya di mana bisa nonton videonya jadi memang sengaja bawa cewek kesini buat nantangin bikin challenge itu ternyata why kamera bener-bener mati ya ini memang bener-bener gak tau di luar prediksi teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang baru gabung saya minta dukungan dengan cara like, share, komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi disini saya Jis Nur Aman saya komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai selamat pagi 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 selamat pagi